Halo guys, balik lagi dengan gue Nostabeng Sekali ini kita lanjutin lagi Siti Skylines Masuk di episode berapa? 8 kalau gak salah ya Di season Nostakarta Tapi sebelum kita lanjut ya Ada beberapa temen-temen kita Yang nyentil gue ya Bang Intronya mana bang? Intro Legend Intro Legend Dan ya itu ya intro Legendnya ya Kita lanjutin lagi Nostakartanya bersama gue Nostabeng Jadi tanpa berlama-lama ya Kita bakal baca beberapa komentar dari temen-temen kita di video sebelumnya Yang pertama ada dari HSN Official Saran bang, tambahin stasiun utama dong Yang menghubungkan kereta luar kota dengan dalam kota Terus sama bangun tol yang boleh Layang, boleh tuh Yang satu arah dua jalur Dua lajur Stasiun kereta udah beberapa kali disenggol ya Boleh lah ya Thank you sarannya HSN Lalu dari Ilham Ramadhan Bang saran bikin terminal transit bus Dari kota 1, kota 2, dan industri Nah Ini untuk bus juga Tadi gue baca komentar Dari kemarin sih ya Udah cukup lumayan Yang request bus Karena Seperti yang kalian tau di Nostakarta ini Untuk transportasi umum Baru ada cuma taksi guys Iya baru taksi ya Thank you Ilham Terus yang terakhir nih Eh belum, belum terakhir guys Komunitas railfans ya Saran bang Bikin bandara Tambah transportasi Taksi 50 unit Tolong dirapikan lagi pertaniannya Bikin industri minyak Waduh Udah mau digaskan aja nih Industri minyak ya Sabar woy Industri minyak nanti ya Kita baru kemarin banget Bikin industri Pertanian Perkebunan Bandara juga nanti ya Thank you Terus yang terakhir Dari I Don't Care Namanya I Don't Care guys ya Nama dia Bang saran untuk episode Kedepan Kalau bisa Untuk transportasi di distrik Cukup dengan taksi dan tram Bila dekat Bisa digabungkan Untuk jarak Jauhnya pakai bis Kalau bisa bikin stasiun antar distrik Wah stasiun lagi deh Jangan bikin banyak Cukup bikin dua distrik Satu stasiun Kalau jaraknya dekat Tambahan Kalau bisa bikin daerah khusus Industri Yang cukup jauh Dan untuk menghubungkan Menggunakan stasiun Dan dari stasiun Menggunakan taksi Oke Untuk sarannya Sebenernya sih Seperti Temen-temen kita yang lain Tapi ada penambahan Transportasi di distrik Cukup dengan taksi dan tram Kata dia Di distrik yang ini mungkin ya Atau mungkin di distrik yang kemarin Yang kita bikin tuh Distrik kedua Di sebelah kanan Ini kan distrik satu depan kita nih Nah ini nih yang depan banget nih Depan kalian Persis nih di bawah nih Ini lagi Gue bikin tadi sebelum gue record Sebenernya kemarin sih Ini gue bikin selama dua jam Kurang lebih Dan ada JPO disana Jembatan penyelamat orang Jembatan penyeberangan orang Maksudnya guys Dan ya Seperti itu Terus Oh ya by the way Tadi yang komunitas relevance Ngasih saran ini nih Ngasih saran Pertanian Yang kemarin kita bikin Itu namanya Pernoskarta Pertanian Nostakarta Disingkat jadi Pernoskarta Thank you Untuk saran dan masukannya Semuanya Untuk yang ngasih nama juga Barusan Pernoskarta ya Langsung kita let's go ya Oke guys Kita lanjutin lagi ya Pernoskarta Dikabung aja kali ya Pernoskarta Wena Nah tuh namanya tuh Udah bintang lima by the way Industri pertanian Dan perkebunan kita Dan ini Groundnya Agak gosong ya Tadi abis kebakaran Guys gue gak tau kenapa Kayak sapi Kalian kenapa Tadi sampe kebakaran disini Aduh Nah Oke ada penambahan nih Kemarin gue selama main 2 jam 3 jam Kalo gak salah Sebenernya kemarin pengen record Tapi keasikan Keasikan bikin Keasikan bikin Udah kemaleman Kepagian bahkan Dan gue udah ngantuk Ya jadi Sekarang recordnya ya Ya jadi ini ada Satu distrik Yang gue kasih polisinya Yaitu schools out Schools out guys Jadi emang warga disini Itu lebih Apa ya Pendidikan mungkin Di gamenya sendiri Di settingnya Mungkin mentok Sampai high school aja Mungkin ya Kenapa begitu bang Ya begitu polisinya Sistemnya ya Jadi Prefer Mereka yang hidup di Distrik sebelah sini Prefer itu Bekerja di Seperti pabrik Komersial tingkat 1 Dan Seperti itu Ya seperti itu guys Komersial tingkat 1 gak tuh Maksudnya low density commercial zone ya Yang tingginya kan Itu kan ada high density Mungkin mereka ada juga ya Yang di high density Seperti itu guys Oke Ini Ah Turun lagi Sekarang penurut gue ada 15.900 Tadi udah nyentuh 16.000 Padahal dan gue sih Udah sangat membutuhkan ya Membutuhkan apa bang Cemetery guys Eh cemetery Krematorium Sudah sangat membutuhkan Crematorium Ini udah penuh lah gitu Sebelum Crematoriumnya Terbuka Ya Gue Tambahin dulu deh Cemeterynya Cemetery mungkin Gue taruh sini dulu Ya Untuk ngebackup Ini udah Udah full juga Disini Nomor Nggak ada ruang kosong Nah Jadi kali ini Karena udah 15.000 populasi Gue bakal bikin transportasi Yang kemarin Sempet diingetin juga ya Dari kalian Ngingetin gue Yaitu bus Tadi juga beberapa temen kita Ngasih saran Bus Ya bus bakal gue bikin Kenapa udah bikin bus bang Karena kalau kalian Misalkan kalian hidup di kota ini Misalkan kalian hidup di sebelah sini Misalkan ini rumah kamu ya Misalkan ini rumah lu gitu ya Lalu Lu kerja nih Disini Ya kasian dong Kalau nggak ada transportasi Lu mau bayarin taksi ya kan Mahal tuh pasti Itu jauh banget ya kan Jauh banget guys Bus lah ya Boleh lah bus Bus Iya bus Time to transportasi Kita bakal pake Bus dulu guys Sabar ya Yang lain-lain ya Kita pake Bus dulu Oke apa pake troli bus Jangan Gue pengen pake yang bus biasa aja ya Pake bus yang Biasa aja Biofuel bus depot aja ya Bus station Intercity bus station Nanti intercity bus station Sepertinya bakal gue taro di Nanti Ini kan masih Nostakarta 1 Wilayahnya Mungkin di Nostakarta 2 Atau Nostakarta 3 Seperti yang waktu itu Udah gue singgung Nostakarta 2 Mungkin di sebelah sini Atau di sebelah sini Ya antara Nostakarta 2 Sini Nostakarta 3 Sini Atau 3 sini 2 sini Tergantung nanti gimana ya Hidup ini berjalan Wena Dan ini banyak yang abandon Warganya banyak yang pindah Karena kita kena dead wave Kena dead wave guys Kena dead wave Oke gue 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 tambahin dulu Cemetery nya ya Kena dead wave Cemetery nya tambahin dulu Mungkin Di sebelah sini juga Ditambahin dulu Kena dead wave Dead wave adalah Hal yang Paling-paling Guys Kalau main game ini Terus ini dulu kali ya Ya gak sih Iya aja deh Sementara kok Buat ngebackup nih Soalnya udah pada penuh tuh Nomor Oke Kita lanjutin lagi Bikin Router bus nya Dan juga Biofuel bus depot Kali ini gue pakenya Oke Bangunan utamanya Untuk ngeluarin bus nya Kita taruh dimana ya Untuk bangunan utama Ngeluarin bus nya sih Gak usah bingung-bingung sih Cari ke tempat yang Mana aja boleh gitu Mungkin deket-deket industri Juga gak masalah Iya Daerah sini Karena ini juga Menghasilkan kebisingan Boleh sih Daerah sini Di sini juga Gak apa-apa bang Gak ada Yang ngomelin Sebelah pemakaman GGWP Kasih spasi 1 lah Hei Kasih spasi 1 dong Nah Nah tuh kalian bisa liat ya Ada tulisannya Bio bus depot Nah sekarang kita Pasang nih Router-router yang bakal Dilalui oleh Bus nya Terminal 1 Terminal 2 Terminal 3 Pemberhentian 1 Pemberhentian 2 Bentar Di Cikasa harus ada Yang pasti di distrik Juga ada nih Distrik Apa namanya Industri pertama Industri pertama yang ini kan Bentar deh Gue kasih zoning aja Ambil gampang ya Nah nih Jadi di Gue ganti namanya dulu guys ya Di industri 1 Harus ada Bentar deh Eh ya pake bus ya Industri 1 harus ada Di Cikasa harus ada Routenya ini cukup banyak nih Titik-titiknya Karena di sebelah sini Cikasa ada High School Dan disini juga ada Universitas nih Di Nostaria ya Bentar deh Ini Universitas ini Masuknya dimana ya Nostaria aja kali ya Nah Sip Universitas di Nostaria Tapi jaraknya Gak jauh sih ya Dari universitas ke Apa High School disini Jadi ya Liat gue Bentar Gue pengen Nengok warga gue Tingkat pendidikannya Edukasinya Kita kekurangan Elementary School High School juga pun begitu University masih menampung Public Library Ya tergantung Masyarakatnya Mau ke Perpustakaan Atau tidak Oke disini juga Gue bikin Jalanan penghubung Yang cukup Cukup-cukup Aduhai Mungkin nanti Gue lagi mikirin Ada yang lewat sini ya Good game well played Kamu bang ya Armada kita lewat sini ya Ini ase loh guys Ase loh lewat sini Mungkin abang ini Bertugas Ke Nostaria Lewat sini Mau menghindari Kemacetan juga Gitu ya Sambil refreshing Melihat pemandangan ya Banyak Pohon-pohonan Di sebelah kanannya Air-air gitu Depannya Disana jauh ada gunung juga Mungkin pemandangannya asoi Buat abang ini lewat sini Good game bang ya Lanjutkan tugasmu bang Begitu guys Oke Tadi kita Ngobrol mulu ya Gak apa-apa guys Pengen ngobrol Pengen ngobrol Oke Bentar Dari mana ya Dari Nostaria Ke Pernoskarta Juga harus ada ya Pernoskarta Namanya cukup unik Pernoskarta Nostaria Beberapa titik juga harus dikasih Bentar guys ya Kita ambil di Oh ya ini Lanjut kiri Seperti di Indonesia Seperti di kita Jalurnya Jadi sepertinya Sepertinya Yang pertama Bakal gue taro Yaitu mungkin Di depannya Di depannya kali ya Nah Dada Dada Di depannya kali ya Disini gak apa-apa sih Nah Ke Holy District dulu Untuk Holy District mungkin Dua Satu disini Dan satu lagi Di ujung sini Yup Holy District 2 Yang disini Kayaknya gue skip aja Jadi Langsung ke Industri Langsung ke Industri Industri lewat sini aja Nah disini nih Industri disini Eh enggak deh Eh bener deh disini Apa gue taro disini satu ya Kasian kalo ada yang kerja disini Gimana no scoring kerja disini Boleh deh Boleh guys Ini satu Nah untuk baliknya Berarti kita ke Cikasa Cikasa ini sebenernya cukup besar Tapi kita ambil tengah-tengahnya aja Eh Disini Depan Depan high school Persis Depan high school Terus Universitas Apakah busnya akan masuk sampai depan Kasih lah ya Kasih gak tuh Sampai depan guys Sampai depan Bener-bener depan bangunan Gimana Boleh lah Oke Terus Ya daerah-daerah sini Disini Boleh nih Sip Terus kesini Wah ini cukup besar juga nih Kesini Kesini Oh ini taman disini ya Disini Yap Lalu End Complete line Warnanya Gue biarin Warna biru Ya Good Nanti kita bakal liat Seperti apa Cuma bikin bus doang bang Gak ada lagi Sabar sambil bikin-bikin yang lain juga Ini dia Busnya udah keluar Biaville Bus Seperti ini Busnya Ya ini adalah Transportasi Umum kedua Yang pertama itu kan taksi Tapi taksi Masih dikit banget ya Taksi itu masih dikit banget guys Masih dikit banget Taksi masih dikit banget Masih dikit banget Eh Kita sambil kerjain yang lain dulu Nanti kita liat Perkembangannya Seperti apa Eh belum ada kereta lewat lagi apa ya Pengen liat kereta Pengen liat kereta Oke Gue sambil ngisi-ngisi sebelah sini ya Kita kerjain Kita isi-isi Ya ini untuk kontur tanahnya sendiri Naik turun-naik turun ya Biar lebih asoy Kita isi dulu Ini adalah wilayah Khusus Yang apa Kebijakan daerah tersebut Menggunakan Schools out Schools out Apa sih bang Schools out Schools out Ini guys Baca sendiri guys Itu A citizen will be ever working Over education And only a small portion of World eligible citizen Will go to study in the university Begitu guys Oke Bus Bus Udah Kayaknya taksi Taksi menurut gue Kurang sih Kurangnya bukan gimana-gimana Maksud gue Kurang ini lagi Apa Kurang taksinya Gitu Karena Ini dia Karena satu Taksi depot ini Cuma Ada 25 Armadanya Gue bikin satu Depot lagi kali ya Bikin gak ya Aduh Bikin apa Enggak Nostah Bikin Atau Enggak Bikin sih Kayaknya Satu lagi Kali Profit Lebih profit Ini profitnya Masih dikit banget Bikin satu lagi deh Taksi depotnya Mungkin Di daerah Nostar Ya Kali ya Depotnya Ah Gak usah bingung Bingung Sebelahan aja Disini Terjadi Kemacetan Disini ya Ya karena Baru dipasang Jadi bener-bener Mepet-mepet Masih Dempet-dempet Nanti sih Seberjalannya Waktu Bakal Macet Enggak guys Bakal normal Tapi gue seneng sih Ngeliat keramaian Di sebelah sini ya Karena menurut gue tuh Kalau lo mau masuk Ya di kehidupan nyata Di Indonesia Khususnya ya Kalau lo mau masuk Ke suatu daerah Deket Atau rutu tersebut Jalan tersebut Arahnya ke industri Industri gitu Ke industrial zone Macet Ada kemacetan gitu Ini sih Gak macet-macet banget ya Tapi gue seneng Ngeliat kendaraan Rame berkumpul gitu ya Di lampu merah Seperti ini guys Gak panjang-panjang banget kok Bukan menjadi masalah yang besar Kalau kalian bandingin Dengan Yang Parah banget Ya mungkin kalian pernah nonton Di berita ya Ada yang macet Memakan waktu berapa jam 4 jam 6 jam 12 jam So hard Good game Di belahan dunia lain Oke Dimannya kita tengok lagi Medium diman Industry office Commercial zone juga Wah gue Masih mikirin Di daerah sini nih Bikin apa nih Apakah stasiun? Apa pakai stasiun guys Untuk menyambungkan warga Menyambungkan warga gak tuh Dimana maksudnya bang Nyambungin warga Maksudnya Menteleportasi Menteleportasi Iya mau hubungkan warga Dari Nostar ya Ke Cikasa Maksudnya Kalau dari Nostar ya Mau ke Cikasa Selain bus Apa gue pakai Kereta juga gitu Soalnya kan kebetulan ada Relak keretanya Apa misalkan disini satu Kasih stasiun disini satu Gitu Gimana menurut kalian Coba komen tangan di bawah guys Apakah itu adalah ide yang Cukup baik Atau kurang bagus Atau gimana? Ide apapun kalian diterima ya Tapi keputusan tentu saja ya Nah Gue baru kepikiran JPO kemarin ya Baru kepikiran guys Baru keinget Lebih tepatnya ya Ini kasihan nih Kalau orang-orang Lewatin Yang bahaya-bahaya Contohnya Kalau ini sengaja Beneran nih belum ada orang lewat sini wey Lewat perlintasan keretapi Belum ada yang lewat lagi ya Ini cukup bahaya nih Lalu sini guys Cukup bahaya Jam 2.14 Sip Nah nih Contohnya kakek ini ya Cukup bahaya Edward Roberts namanya Tidak ada palang pintu kereta Yang jaga juga gak ada ya kan Jadi hati-hati kayak ya Jangan lupa tengok kiri kanan kayak ya Coba kalau kita jadi kakek-kakeknya Aduh Ini gak ada kereta mudah-mudahan ya Kakek lah udah capek ini jalannya Oke Gak ada aman Aman wey Begitu guys Oke Kita lanjut Ditambahin aja Air udah kalau gak salah deh Ya Tambah-tambah dikit Apa Pemancingan ya Pemancingan kita belum pikir sih Perikanan Industri perikanan Perikanan gue pengennya di laut sih guys Lautnya disana tapi tuh Belum berarti Masih belum buat perikanannya Perbesan Perbesan Passenger 135 Masih baru banget sih ya 12 kali stop Tapi yang GGWP-nya ini full semua guys tuh Ini yang biru-biru ini nih Perbes ya Tuh Ini bes yang ini Begitu Ini 30 per 30 Wok isi semua dong Goodgame Hampir full semuanya Oke Transportasi umum kita Bekerja dengan baik Good Dan disini Wow 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 Selain taksi ramai Pengunjung Pengunjung gak tuh Warga yang mau Naik bus juga ramai Ini banyak sih Ini yang nunggu disini Asli Banyak yang nunggu disini Oh disini ada TK ya High school Eh high school lagi Elementary school Coba kita cek Bentar nih kita cek Dari sini dulu kali ya Router-routernya Line overview Pemberhentian-pemberhentiannya Oh disini juga rame dong Nice Wah Ya karena di Nostakarta ini Baru ada dua ya Pilihan Transportasi Taksi Dan Bus 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 ini Nice Goodgame ini guys Goodgame ini Bus Semoga pemasukannya juga GQW Mungkin dari kemarin Warga kita Banyak yang demo Sebenernya guys Wah mana transportasi Umum Boleh lah Boleh Ini juga terpakai dengan Baik Jadi tidak ada warga Sepertinya yang Melewati Palang pintu Perlintas yang ketahap Mereka lebih memilih Melewati Jembatan penyeberangan Nice Ada satu Untuk sementara ini Jembatan penyeberangan Dan dua disini Ada dua Dan dua-duanya Terpakai dengan Baik I like it Bikin apa disini Bikin apa guys Find it 2.8.3 update New special custom Tech hidden Oke Oke lah kalau begitu Bikin apa bang Bikin apaan Butuh banget Krematorium Sebelum Dead wave selanjutnya Datang Asli Lo dead wave Datang lagi Sedih Ya kita isiin dulu deh Dengan perumahan-perumahan Mungkin mereka ada yang Ingin tinggal di sebelah sini Sambil melihat Perairan Danau atau sungai Atau apa guys Namanya kesini Terserah ya Terserah gak tuh Iya guys Bang ikut dong bang Ikut gak tuh Oke Turunannya smooth Gak terlalu ngejomplang Gimana-gimana Kayak rollercoaster Smooth Aman ya Nice Nice Kereta api Belum ada yang lewat lagi Apa ya Nyungguin kereta Malah Taman Jangan lupa Pemasukan sih Oke Pemasukan Eh ini Pemasukannya Real ya guys Gak pake mode-mode Aneh-aneh Buat nambahin Double Profit gitu Enggak Never Nostabanks Selalu mencari Keadilan Biar adil gitu Biar ada Menantangnya Gak pake Double profit Double profit Apapan Ya terserah ya Kalo ada juga Orang yang pake Gak apa-apa Terserah yang main Cuman kalo gue Gak pake Nirel nih Nirel Duit Nirel nih Mereka ngasih duit ke gue Dan duitnya gue alirin lagi Ke mereka ya Dalam bentuk Infrastruktur Dan lain-lain Gitu kan Gue bikin sekolah Gue bikin universitas Gak ada guys Yang gue umpetin Guys duitnya Guys Asli 12.000 11.000 Itu per week tuh Oke Plus 80 Let's go deh 18.000 deh Let's go 18.000 penduduk Gue butuh krematorium Nih asli Asli Guys Ini kayaknya untuk Pernoskarta Segini aja Cukup lah Profitnya Good game juga Nih ngomong-ngomong Untuk 4.000 5.000 lah Buletin lah Good game gak Sini guys Asli 5.000 profitnya Dengan area Sekecil ini ya Sekecil gak tuh Ini cukup besar Kalau di dunia nyata Kalian melihat Seperti ini Misalkan kalian Berada Disini gitu ya Kebakaran lagi Ada Oke 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 Jadi Yang baru itu Distrik baru ini Kemarin gue bikin ini Tapi gak di record Selama 2 jam 3 jam Kok lama bang Bikin begitu doang ya Kalau di zoom Ini kelihatannya Kenapa Kenapa agak lama Gitu ya Karena gue mainnya Sambil nonton bola Gitu guys Ada bola gak sih nanti Kok ada Ada bola Lupa apa Lawan apa tadi ya Bisa lah Habis ngedit ya kan Sebelum tidur Nonton bola Ah asli I need crematorium Guys Cek Untuk kesehatan Aman Aman Untuk fire safety Aman Aman Cuma kayaknya disini Setelah 1 deh Karena disini sering banget nih Di industri Pernuskarta Kebakaran Ya Terus inilah ya Nih Terus ini guys Gak Apa dalam Sini aja ya Tuh Biar aman deh Gue taro disini Biar aman Di industrinya sekalian Gue taronya Untuk Crime Disini ada Disini ada Disini sih Belum ada Belum Gue taro ya Tapi aman kali ya Insya Allah aman guys So tau Nostaya Gak ada yang tau guys Kita liat aja Kedepannya gimana ya Kita liat aja Dari satelit ya Warga kita Asik dari satelit Di belakang halaman Bakang rumahnya Ada tempat mainan Buat anak-anak AC juga Ini juga tuh Ada ayunan Tiga ya kan Padahal anaknya satu Ya kan Yang sebelahnya Buat orang tuanya Bang oke Wah ada rumahnya Ada tulisannya Ternyata ya Detail sekali ya Namanya P-O-O C-M Apa hati P-O-O-C-H Kayaknya tuh Kalo gak salah bener Tulisannya Rada-rada Burem soalnya tadi Masuk rumah warga Ya kan Waduh Parkir mobilnya disini Ya iyalah ada parkiran Taruh di tempat parkiran Yalah Halo bang Oh ini orangnya guys Dia gak tau Kalo gue wali kotanya ya Dicuekin gue Parabet Apa kita Nunggu bus juga guys Disini Nunggu bus juga Nunggu bus mana nih Warga Aduh Kayak cukup kesebut kali ini guys Kebanyakan ngobrol Gue jadinya tuh Ngobrol gaming jadinya kan Gak apa-apa lah ya Nostah namanya juga Terserah si Nostah Jadi untuk Nostakarta 1 Ingat ya nih Nostakarta 1 Ini bagian sini nih Nostakarta 1 Udah 85% Tinggal 15% Yang isinya kosong-kosong ini 80% lah Nostakarta 1 Kalo udah 90%-an ke atas Baru kita bikin ke sini Atau ke sini dulu Liat nanti ke depannya Seperti apa Dan Pake sini mati gak ya Pake lah ya Boleh ya Di akhir video ya Sebenernya penutupan Oke guys Halo guys Back lagi dengan Nostabex Itu pembukaan bang Oke guys Jadi seperti ini Penutupan bang Oke penutupan Oke guys Jadi seperti ini dulu ya Untuk kali ini Ada area baru yang gue bikin Tapi gak di record Ini kemarin gue bikinnya Yaitu Daerah Khusus Dengan polisisnya itu Scrolls out Lalu yang paling penting Kita udah punya Bus kendaraan Transportasi umum kedua Di Nostakarta Kita masih mengerjakan Nostakarta 1 ini Nostakarta 1 ini Kalo dibandingin sama Season sebelumnya itu Di Cibinong 1 Masih gedean ini kayaknya ya Untuk wilayahnya Cibinong 1 Kalo dibandingin Nostakarta 1 Gedean ini Nostakarta 1 Dan masih ada Lahan kosong Beberapa Lahan yang kosong Yang bakal harus gue isi Harus diisi ya Biar rame keliatan ya Tapi gak lebay-lebay banget Keliatannya proporsional aja Gue pake modnya juga Gak banyak-banyak Kalian tau sendiri ya Gue pake modnya Beberapa aja Di video-video sebelumnya ya Tengok sendiri ya Udah gue Pernah kasih tau tuh Mod apa aja yang gue pake Dan penambahan Mod apa aja yang gue pake Pas di episode sebelumnya juga Dan ya Sekiranya dulu Untuk episode kali ini Bus baru Bus baru gak tuh Transportasi umum baru Yaitu bus Udah ada Episode depan Kita masih ngisi Nostakarta 1 Isi apa kira-kira Yang asli di Nostakarta 1 ini Apa lagi guys Sekiranya yang Dibutuhkan Nostakarta 1 Di wilayah Nostakarta 1 ya Apa Thank you for watching Dan ya kita bakal Temui lagi di City Skylines Nostakarta Episode Selanjutnya Dari Nostakarta 1 Dan Thank you for watching Good game Well played Thank you for watching Terima kasih telah menonton!